Pendaftaran Pilpres 2024 tinggal sebulan lagi, tapi baru bakal capres Anies Baswedan yang sudah menetapkan bakal capresnya. Poros koalisi pengusung Ganja Pranowo dan juga Prabowo Subianto ini justru belum. Bahkan ada kesan saling intip dan juga saling tunggu karena beririsan bakal kandidat maupun juga kepentingan partai politik pendukungnya. Kita bahas hal ini saudara, sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada pengamat politik yang juga adalah Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoyrul Umam. Mas Umam, selamat petang, sehat selalu. Selamat petang, Mbak Nilo. Ya, jadi Mas Umam ini kan sisa sebulan lagi, tapi baik Prabowo Subianto, Ganja Pranowo ini kayaknya belum mengumumkan, belum memastikan siapa, masih goda-menggoda figur, goda-menggoda kader partai politik. Kenapa Mas Umam? Ya, kalau misalnya kita cermati perkembangan sejauh ini, setampaknya masing-masing masih mencoba untuk mencari titik temu, sekaligus juga mencapai titik kulminasi, apa yang kemudian bisa diharapkan memberikan insentif elektoral paling optimal untuk memastikan kemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Karena bagaimanapun juga, ada cukup banyak variabel yang kemudian perlu dipertimbangkan. Dalam konteks ini, barangkali masing-masing Cawapres, yaitu terutama Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Ganjar Pranowo, harus mempertimbangkan pada basis mana yang kemudian harus dihargikan sebagai Cawapres. Apakah menggunakan pendekatan teritorial, di mana kita juga tahu bahwa basis populasi kita memang lebih banyak di Jawa. Nah, kalau bicara Jawa, maka kemudian populasinya adalah masyarakat Jawa dan juga masyarakat Sunda, dalam konteks ini adalah Jawa Barat, maka di level itulah kemudian nama Rituan Kambil menjadi sebuah magnet yang kemudian barangkali diperdebatkan oleh sejumlah stakeholders. Tetapi di saat yang sama, penentuan nama Muhammad Iskandar misalnya menjadi Cawapres dari Anies Baswedan, maka kemudian memunculkan secara pandang baru terutama terkait dengan skema penentuan Cawapres, di mana aspek politik aliran yang kemudian perlu dipertimbangkan sebagai variable dalam penentuan Cawapres bagi dua Cawapres yang tadi belum menentukan. Di mana di PDIP sendiri juga ada keyakinan bahwa mesin politik mereka akan jauh lebih optimal kalau misalnya mesin politik nasionalis itu di-backup oleh kekuatan Islam, terutama dari kalangan Islam moderat yang direpresentasikan dari sejumlah kekuatan, terutama dari Nahdlatul Ulama, maka nama Mahfud MD kembali dirundingkan, termasuk di kubu dari Pak Prabowo Subianto, muncul nama seperti Erick Thohir, meskipun kemudian ada setiap naturalisasi dari kalangan Nahdlatul Ulama, tetapi diakui atau tidak dia memiliki basis kedekatan misalnya dengan struktur di PBNU dan juga elemen-elemen yang barangkali menjadi jejaring dari Menteri Agama Gus Yakut. Nah, level ini yang kemudian harus dipertimbangkan secara matang sekaligus, barangkali ada restu di lingkaran kekuasaan dalam konteks ini presiden atau lingkarannya yang harus mengatur ulang strategi ke depan. Oke, Mas Umam kalau lihat saling intip ini, ini akan bisa mengubah permainan dan juga peta politik nanti? Ya, tentu masing-masing semua akan mencoba untuk mencari titik temu yang paling optimal, karena saling mengintip ini akan meletakkan mereka pada satu basis pemahaman, mana titik kuat, mana titik lemah, dan bagaimana kemudian mencari titik kelemahan dari lawan. Nah, oleh karena itu, ini memang tidak mudah, tetapi timeline sudah memaksa para stakeholders politik untuk secepatnya mengambil langkah, termasuk partai-partai politik yang berhari ini juga belum misalnya menentukan kemana arah berlakunya dalam konteks koalisi ke depan. Mas Umam, kalau Anda lihat ini, apakah ini kemudian pertempuran para kingmaker, misalnya Mega dan Prabowo, Vis-Avis Jokowi? Ya, diakui atau tidak ada kekuatan besar kingmaker atau queenmaker dalam konteks ini yang kemudian barangkali didrive oleh agenda kepentingan, oleh setting ideologi, atau barangkali oleh ego dari para elemen kekuatan besar ini. Nah, di level ini, tentu variabel Golkar yang tadi dijelaskan juga harus dihitung ulang, karena bagaimanapun juga dia memiliki kekuatan veto di koalisi Pak Prabowo, memang kemudian seolah ada elemen kekuatan yang menyandra kedaulatan partai Golkar, entah apapun, dengan menggunakan kekuatan pendekatan hukum dan sebagainya. Tetapi fakta realitas politik per hari ini menegaskan bahwa Golkar adalah pemilik kursi terbesar di parlemen yang berada di kubu Prabowo Subianto. Oleh karena itu, tarik-menarik inilah yang tidak mudah, dan bagaimanapun juga koalisi adalah soal power sharing. Siapa mendapatkan apa, who gets what, itulah rumus utama dalam konteks koalisi yang solid. Karena satu hal, Mbak Niluh, kalau misal kekuatan besar bergabung dalam konteks koalisi, tetapi dia tidak solid menjalankan mesin politiknya, itu juga akan menjadi sebuah catatan besar bagaimana mesin pemenangan nanti bisa berjalan efektif atau sama sekali tidak efektif. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi oleh semua pihak dalam konteks menentukan komposisi capres-capres ke depan. Oke, Mas Umam, bagaimana Anda melihat P3 misalnya yang punya jagoan, tapi kansnya kok masih 50-50 sampai sekarang? Ya, P3 ada satu perspektif yang memang tidak mudah, karena bagaimanapun juga menurut informasi spekulatif, dukungan P3 kepada PDIP saat ini adalah sebuah dukungan politik tanpa syarat sebagai sebuah bentuk balas budi. Bagaimana kemudian ada sebuah catatan yang mungkin belum terungkap dalam konteks pilpres atau pemilu di 2019 yang lalu, di mana kemudian P3 masih tetap eksis dalam konteks di partai-partai di parlemen. Oleh karena itu ketika kemudian ada aspirasi, misalnya mengusung nama Pak Sandiaga Uno, memang di satu sisi itu sebagai sebuah aspirasi, tetapi di sisi yang lain ada veto player dalam konteks ini adalah Bu Getum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri, yang rasanya tidak mudah untuk diintervensi, tidak mudah untuk dikontrol, tetapi menggunakan nalar dan juga kalkulasi politik internalnya, dan itu dalam konteks ini Mas Sandi maupun P3 rasanya tidak pada satu posisi untuk menekan Bu Megawati, tetapi harus tunduk dan juga sami nawa aktorna kepada keputusan dari Bu Megawati Soekarno Putri. Oke, legowo nanti ya apapun keputusan dari Bu Megawati sebagai ketua umum PDIP. Mas Ahmad Hoirul Umam, Mas Umam, Direktur Eksekutif dari Indro Strategi, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Mas Umam.